Selamat datang di Biru, sebuah podcast yang membahas seputar berita terkini, keuangan, investasi, otomotif, dan masih banyak lainnya. Dari masalah jadi solusi. Stay tune! Hai guys, balik lagi bareng aku, Engie, di Biru. Bincang seru powered by Astra Finansial. Nah, hari ini aku bakalan bincang-bincang seru mengenai salah satu transportasi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman semua juga ada yang udah punya mobil ataupun belum. Nah, hari ini kita bakalan bahas mengenai seputaran mobil lah pokoknya ya. Nah, disini aku mau bacain dulu nih ada beberapa fakta nih ya mengenai mobil itu sendiri. Nah, di transportasi yang diminati masyarakat Indonesia ini, halnya ini dibuktikan dengan penjualan mobil di domestik itu naik di 13,42% pada tahun 2022, ya tahun lalu. Nah, disini juga ada data, aduh banyak banget datanya ya mengenai mobil ini. Berdasarkan data Porlantas, Polin di tahun 2022 mencatat sebanyak 2 juta pengguna mobil di Indonesia. Gila sih, ini banyak banget ternyata ya. Pantasan aja Jakarta kadang macet ya. Apalagi sekarang udah WFO full gitu kan. PPKM juga udah dicabut pasti macet banget. Nah, ada juga disini memberitahukan bahwa Badan Pusat Statistik BPS melaporkan indeks harga konsumen atau IHK menyatakan dibandingkan tahun 2022 dan 2021, harga kendaraan secara nasional itu naik di 0,21%. Nah, hari ini aku ditemenin sama pakarnya mengenai permobilan gitu ya yang ada di asrah finansial. Pagi, Mas Adit. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi. Harus semangat dong, semangat gak sih? Semangat dong, semangat dong. Mas Adit ini dari bisnis unit Seva ya. Mungkin temen-temen ada yang udah denger ataupun belum denger, nah hari ini kita bakalan bicang-bicang seru sama Mas Adit dari Seva. Oke Mas, siap? Aku ada beberapa pertanyaan sih. Sebenernya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Nah, kalau misalkan dilihat nih ya, akhir-akhir ini tuh cuaca udah mulai gak ngedukung nih Mas Adit kan. Kadang panas, kadang hujan. Nah, kayaknya mobil ini salah satu transportasi yang mungkin sangat membantu kita dalam mobilitas ya Mas ya. Iya gak sih? Nah, kalau Mas Adit sendiri, Mas sekarang nih ya, PPKM kan udah dicabut gitu kan. Terus udah full WFO. Kalau ke kantor naik apa Mas? Tergantung sih. Tergantung? Tergantung, tapi majoritas gue naik mobil. Mobil? Mobil pribadi ini. Mobil pribadi. Waduh, mobil pribadi nih. Ya, kebetulan karena kan sekarang itu masih bulan Januari ya. Masih sering hujan, kadang-kadang banjir. Betul, gak nentukan ya Mas ya. Kadang panas, kadang kayak, ini pagi-pagi oh kayaknya panas nih. Tiba-tiba jam 12 jebret, hujan kan. Bagaimana orang gak sakit tuh. Betul nih. Nah Mas Adit, kalau misalnya boleh tahu nih ya Mas ya, Mas Adit mobilnya apa sih? Kalau kerja di Asrah harus Asrah gak sih mobilnya? Lebih baik gitu. Tapi apa nih mobilnya nih? Mobil pertama itu Fortuner. Oke. Tapi emang kebetulan aja baru beli mobil kedua untuk mobilitas istri. gitu, tapi ya apa, mobilnya mungkin yang lebih agak lebih murah ya. Kebetulan beli mobil Agia. Tapi gak apa-apa, apapun mobilnya tetap Asrah punya kan. Iya lah. Ya kan, harus mendukung kita punya produk. Bener sekali. Nah Mas, aku pengen tanya sih, jadi waktu dulu membeli mobil pertama dan mobil kedua ini, pertimbangannya tuh apa sih Mas? Kalau dari pertimbangan sih sebenarnya banyak ya. Ya obviously cost-nya itu sendiri, karena harga mobil kan sangat mahal ya. Di Indonesia itu kalau gak salah, kita itu actually top 5 dipajak, di biaya perpajakan untuk mobil. Oh ya paling tinggi ya. Paling tinggi. Jadi yang dipertimbangkan sih pasti ya operasional OPEX tiap bulan seperti apa, berapa yang harus dibayarkan tiap bulannya, karena kan gak semua orang bisa beli mobil dengan cash ya. Majoritas pasti bayar dengan kredit ya. Aku gak tau sih, belum ada datanya soalnya aku belum lihat. 70-30 persen. 70-30, oke. Dan kebanyakan 30 persen itu dari perusahaan. Oke, betul. Eh tapi Mas kalau misalkan selain harga nih ya, pertimbangan lain apa sih Mas untuk bisa, maksudnya Mas Adit membeli mobil itu? Oh banyak sih. Pasti dari keluarga kapasitas dari mobil itu sendiri, yang pastinya itu juga kalau saya pribadi itu, bensin 1 liter per kilometer berapa. Oh oke. Itu karena apalagi sekarang harga bensin kan mulai naik ya, dengan banyak dorongan seperti itu, dan juga Jakarta macet. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan motor dengan mobil itu kan, harganya memang sangat beda, tapi pasti mobil mempunyai keunggulannya sendiri lah ya. Ya kelebihan, ya betul-betul. Kalau hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan ya. Bener, bener. Cuman memang kalau misalnya macet, agak kurang bisa sakset aja kali ya. Bener. Betul-betul, betul-betul. Nah kalau waktu pembelian mobil, pakai metodenya apa nih Mas, waktu pas awal-awal? Ya saya termaksud menjadi orang yang membayar melalui kredit ya. Gak cukup duitnya. Oke. Nah kalau misalkan untuk pengambilan kredit ini Mas, apa namanya pertimbangan Mas Adit juga nih, untuk berapa tahun, itu tuh berarti udah dipersiapkan secara matang Mas. Maksudnya dilihat dari finansial juga gak apa kayak gimana? Kalau itu sih pasti ya. Kebetulan saya dulu sebelum disini juga, saya kerja di bank. Jadi yang namanya pengeluaran itu pasti harus lebih kecil daripada, eh harus lebih kecil daripada pendapatan. Betul-betul. Nah jadi banyak faktor yang di harus lihat ya. Yang nomor satu itu pasti dari sisi admin kosnya, insurancenya, lalu juga dari sisi interest rate-nya. Karena kan emang banyak variasi perbankan atau variasi finansial institusi yang memberikan banyak produk mereka yang berbeda. Ada apabila itu adalah bank sendiri atau mungkin memang perusahaan leasing. Jadi dari situ sih karena mereka, karena saya tahu sendiri ya, banyak yang namanya hidden fees. Apa itu hidden fees? Hidden fees ya biasanya dari leasing company atau dari perbankan itu memberikan hidden fees di mana itu sebenarnya bukan standar interest rate mereka, tapi mereka istilahnya membuat margin lah agar customer bayar lebih. Karena kalau itu sudah dikontrak kan kontraknya tidak bisa dirubah. Oh, asli. Nah kalau untuk, kan kalau misalnya cicilan pasti ada DP ya mas ya? Benar. Nah kalau misalkan DP yang istilahnya menurut Mas Adit nih kayak, oh ini kayaknya oke nih DP segini dengan harga segini tuh seperti apa sih mas? Maksud aku kayak apakah di 30 persen? Karena kalau misalnya dari leasing biasanya tuh udah ada pilihannya tuh. Nah DP yang baik itu tuh yang seperti apa sih mas dengan keuangan kita? DP yang baik sih ini juga pasti tergantung dengan situasi dan kondisi semua orang ya. Oke, berarti tergantung gaji kita juga ya. Kalau ngomongin dari sisi leasing ya, mereka pasti mau lebih banyak gitu. Tapi kalau bisa dilihat juga sebenarnya DP yang lebih banyak itu bisa benefit juga untuk kita sebagai pembeli. Oh makin tinggi DP, benefitnya makin gede buat kitanya sebagai pembeli gitu. Benefit dalam arti interest rate-nya lebih sedikit. Oh, bener-bener. Dan yang pasti juga tenornya kan kita bisa lebih perpendek ya agar kan orang kan kalau sekarang kan keluarga-keluarga baru itu cicilannya banyak ya. Ada handphone lah, rumah lah gitu. Kadang-kadang lemari aja mereka cicil gitu kan. Makanya, apalagi dengan banyak pinjaman uang ya di sini. Jadi sangat penting untuk bisa memikirkan apa ke depannya itu kayak gimana. Kalau enggak, kalau misalnya udah mulai berhutang tapi tidak bisa istilahnya sadar dengan kapabilitas finansial sendiri itu bisa bahaya ke depannya. Oke, nah kalau dari Mas Adesini ketika bayar DP itu ya Mas ya, apakah ada tabungan khusus? Maksud aku kayak udah nabung berapa lama untuk DP ini? Apa ketika ada uang yaudah langsung aja deh gue DP-in gitu? Balik lagi sih, kalau saya sendiri pasti nabung dulu ya. Saya biasanya nabung dulu, waktu saya pas beli mobil pertama itu saya nabung sekitar satu tahun dulu. Kebetulan waktu itu memang baru invest untuk beli rumah. Jadi memang pelan-pelan nabung buat DP dan waktu itu pas banget, karena pas banget dapet promo yang menarik gitu. Oke, DP-nya berapa tuh kalau misalnya boleh tahu Mas? Di 35%. 35% nabung satu tahun ya. Oke, jadi kalau misalnya Mas Ades nabung satu tahun ya. Kayaknya saya tiga tahun nih kayaknya. Dengan DP-nya Mas Ades gitu kan. Nah, kalau dulu Mas, waktu pembelian mobil ini, Mas Ades datang langsung ke dealernya apa gimana Mas? Yang pertama ya, yang pertama bisa dibilang saya kan sangat, saya itu orangnya itu gue gak mau dicurangin lah istilahnya. Oke. Jadi pengen tahu breakdown, misalnya gue ke bank, ke leasing, gue pengen tahu ini semua gue harus bayar segini, DP segini, dan sisa cicilan yang harus dibayar itu segini itu apa aja breakdownnya. Jadi ya gue ngelempar kemana-mana nih data gue. Jadi pertama karena gue udah tahu mobil yang gue pengen apa, gue langsung ke dealernya dulu. Lalu baru dari situ kebetulan karena dulu gue orang bank, gue nanya ke teman-teman bank sama leasing mobil, itu misalnya gue kasih di sini interest rate-nya berapa, admin fee-nya berapa, bayar asuransinya berapa, dengan tenor tertentu gitu. Jadi emang agak sporadik ya. Itu dari tahu udah mau beli mobil sama siap DP, itu mungkin dari sampai milih leasing, itu bisa sampai sekitar sebulanan lah. Wah, survei selama sebulan, kalau misalnya di sini gimana, di saluran gimana gitu ya. Karena nungguin kan, dari mereka kan juga pasti ada waktu di mana untuk bisa memberikan perhitungan tersebut. Oh, benar-benar. Nah, waktu pas datang ke leasing, istilahnya udah dapet nih ya, kan kemarinnya udah dapet nih, mobil yang dipengen gitu. Nah, gimana sih mas kesan pertama waktu pas datang ke leasing? Ke leasing? Atau mungkin ke dealernya gitu? Kalau dealernya sih, pasti mereka sangat friendly ya. Tapi friendly-nya agresif. Karena kayak lu harus beli di gue, lu harus beli gue gitu. Target. Target mereka. Paham sih. Jadi mereka kadang-kadang oversell gitu. Tapi ya, kalau gue sendiri sih, gue orang yang akan riset sebelum poin di mana gue ada DP, itu gue udah riset selama setahun juga tuh. Semua review mobil gue liat-liatin, gue ngeliatin nih, kalau misalnya udah dipake setahun, kendalanya seperti apa. Terusnya konsumsi BBM-nya seperti apa. Jadi banyak yang dipertimbangkan. Istilahnya sudah set lah. Kayaknya gue berkapasitas untuk membeli mobil ini gitu. Oh gitu. Benar-benar dengan pertimbangan. Jadi salesnya gak terlalu, gue cuma nyari harga promo saja. Oh ya. Gila, yang kita cari pasti harga promo-romo lagi kan. Pasti. Nah, itu kan yang pertama ya mas, mobil yang pertama. Yang kedua, apakah lewat aplikasi atau datang juga? Kebetulan lewat aplikasi, dikarenakan gue juga baru di industri mobil itu baru sekitar satu setengah tahunan. Kita lagi ingin emang visi-misi kita itu ingin mengotomasikan proses-proses tersebut yang tadi gue jelasin yang mungkin emang agak ribet ya. Agak ribet, tapi emang sebenarnya kan setiap orang itu gak mau bayar lebih daripada apa yang mereka harus bayar. Jadi yang kedua memang melalui aplikasi. Nah, ini nih, Sefa kan pasti aplikasinya kan. Nah, boleh dijelasin gak mas, Sefa itu tuh seperti apa? Karena ada teman-teman pasti banyak yang gak tau nih Sefa itu apa gitu kan. Ini punyanya Astra gitu, tapi mungkin mereka masih belum paham, atau mungkin kayak gimana gitu, sistem dari, atau mungkin kerjanya si Sefa itu seperti apa. Boleh dijelasin gak mas dikit? Kalau Sefa itu sebenarnya kita itu car discovery platform, banyak seperti yang lain, tapi bedanya itu kita itu unik, uniknya kita itu bahwa kita itu integrasi ke dalam semua BU di bawah Astra Finansial. Seperti yang tadi gue bilang kan, misalnya kita ke leasing, itu pasti dari, eh misalnya kita ke dealer, itu dari dealer pasti sudah punya beberapa leasing. Nah, dari situ kita itu sudah berpartner dengan ACC dan TAF, dimana kita bisa memberikan keputusan yang pasti, mengenai kapasitas customer tersebut. Jadi misalnya, jadi kita itu pengen mengganti cara orang melihat pembelian mobil. Biasanya orang kalau melihat pembelian mobil itu kan, gak lihat dompet ya. Gue pengen, oh gue mau Fortuner ya pokoknya harus beli Fortuner gitu. Harus Fortuner gitu kan, maksain, bahkan yang kadang ada ya gitu ya. Maksain, dan dari itu jeleknya nanti misalnya memang tidak mampu bayar, apabila mungkin itu memang force major atau mungkin memang terlalu banyak pengeluaran, ya itu nanti mobilnya kan bisa ditarik. Ya. Nah itu jadi merusak bukan hanya kredibilitas customer tersebut, tapi juga ya istilahnya statusnya lah ya istilahnya. Betul, betul. Mungkin bisa jadi di blacklist kan. Nah itu dia. Nah jadi apa yang Seva coba lakukan itu, kita itu ingin memberikan customer cara lain melihat pembeli mobil, jadi juga dengan melihat kapasitas mereka. Nah jadi dengan hanya meng-input DP, lalu pendapatan dan tenor, itu kita bisa memberikan mobil-mobil yang akan pantas bisa akan di-approve untuk para customer tersebut. Oh gitu. Tapi kan mas, kadang ya ada konsumen itu kayak, aduh gue gak percaya nih sama aplikasi. Nah gimana sih cara meyakinkan Seva kepada konsumen untuk, oh kita tuh aman loh kayak gitu. Oh kita tuh sebenarnya bisa jadi lebih dari kalau misalnya lu datang ke dealer langsung gitu. Benar. Nah gimana tuh mas? Yang kita offer itu sebenarnya simplicity ya. Kita offer itu simplicity dan juga kepastian. Dimana terkadang kalau lu langsung ke dealer, itu kan pasti terjadi harga nego dulu kan. Betul, betul. Nah negonya itu sebenarnya emang tetap harus dijalankan di, tetap harus dijalankan di dealer. Tapi apa yang Seva bisa berikan itu memberikan kepastian bahwa dengan harga OTR, dengan harga OTR yang sudah ditentukan, itu dia bisa melakukan proses yang namanya instant approval untuk melakukan pengecekan apabila secara kapasitas orang tersebut bisa membeli mobil tes. Oh bisa langsung dapet approval kepastian ya dari ininya ya, dari dealer ini berarti ya, dari leasing berarti ya. Dari leasingnya. Benar. Berarti secepat itu dong. Benar. Keselannya berapa nih mas? Untuk proses instant approvalnya sendiri itu paling lama 15 menit. Jadi antara 10 sampai 15 menit. Dan hanya butuh KTP saja. Oke jadi upload KTP, terus kayak upload data diri, dan isinya tadi kan ada juga gaji ya berarti ya. berapa tangan dia, terus dapet dia mau berapa, bisa langsung disitu mas. Benar. Dalam 15 menit. Iya sih. Dan ini juga bukan hanya pembelian mobil yang bisa dilakukan sekarang ya. Kita itu juga ingin, apa yang Seva coba lakukan itu agar nanti ke depannya, kita bisa membantu customer untuk menabung juga. Wah. Jadi kita bisa memberikan nih estimasi bahwa kamu itu punya gaji segini, dengan aturan keuangan di mana harus nabung seberapa persen dari gaji, itu nanti kita akan bisa memprediksi dan membantu. Jadi kita itu sebenarnya memang platform yang menjual, tapi kita juga akan meng-assist. Kita akan membantu customer-customer kita untuk bisa mendapatkan mobil limpihan mereka, tapi dengan jangkauan limitasi finansial yang masih cukup buat customer tersebut. Oke berarti SLA-nya juga cukup cepat ya mas, kalau 15 menit gitu kan, kayak cuman data-data-data langsung udah ada gitu kan, kayak dulu di-approve. Nah ketika dia udah di-approve, nanti yang bakalan menghubung itu berarti dari tim mananya nih mas, dilernya kak atau? Sebenarnya kita punya satu tim sendiri yang membantu untuk memverifikasi atau at least customer success assistant, kita panggilnya CSA kami. Nah dia kan ya, orang tersebut akan berkomunikasi dengan customer-nya untuk memastikan lah ya, dengan customer tersebut akan membeli dengan kapasitas DP, tenor, cicilan per bulan, segitu. Nah setelah itu kita akan hubungkan langsung ke dealership. Di SEVA itu juga kita bisa meng-submit data-data yang dibutuhkan untuk leasing, dikarenakan kan kalau dipikir-pikir ya mas, sekarang kan data privacy itu sekarang lagi heboh banget ya. Wih, lagi happening banget kan, kayak data diri tuh kayak dijual-dijual, takutnya kayak gitu kan. Nah sekarang itu kan prosesnya itu kalau ke leasing, biasanya customer itu akan memberikan data KTP, NPWP, slip gaji, semua data pribadi mereka ke sales mobilnya, ke sales dealer, di mana nanti yang akan nge-proses itu antara sales dealer dan juga dengan sales dari leasing. Nah itu bisa dibayangkan ya. Jurninya panjang, nggak bisa jadi ini datanya kemana-mana. Benar. Saya ingat tuh pertama kali pakai, kan saya anti kartu kredit ya, karena takut ngutang. Tapi akhirnya kemarin pas baru married, yaudahlah pakai. Itu sejak saya ngambil satu kartu kredit, itu saya diteponin banyak banget. Banyak banget ya. Itu jadi data privacy itu memang sangat penting, dikarenakan kalau tidak, itu nanti lu bakal diteponin banyak orang untuk cross-selling. Karena data ya di dunia ini bukan suatu teori yang benar, tapi orang tuh banyak ngejual data. Yes, betul. Nah jadi data privacy itu, kalau saya sendiri males ngasih data tersebut ke sales. Padahal kalau misalnya aku aja diteleponin ya, sama pihak bank atau nggak apa, aku langsung di, aku lagi sibuk, nggak, nggak gitu kan. Matiin bahkan. Sama. Benar, benar sekali. Oke. Eh berarti mas ada interaksi juga ya dari tim Seva ke konsumennya. Jadi lebih trusted juga nggak sih kalau kayak gitu konsumennya kayak, oh iya benar nih gue udah ditelepon sama tim Seva, berarti ini bukan aplikasi yang sembarangan aplikasi. Benar nggak sih? Benar. Kan Astro ada berdiri selama 65 tahun, sekarang kita istilahnya menggunakan pelajaran-pelajaran tersebut untuk masuk ke dunia digitalisasi. Yes, betul. Kita ingin lebih digital agar bisa istilahnya berkompit lah. Karena ya selama 65 tahun itu Astro sudah membuat suatu ekosistem yang sangat besar. Jadi bukan hanya dari pembelian mobil, tapi dari pembuatan mobil sampai ke end customer gitu. Betul, betul, betul. Itu cara, makanya sebenarnya Astro bisa berdiri sampai sekarang tuh karena mereka tuh jual jasa dan plastik ya mas ya? Benar. Iya sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya dari aku mas. Goal Seva itu ke depannya apa sih? Mungkin di 5 tahun ke depan gitu. Seperti apa sih Seva ini? Kalau dari Seva itu goalnya ke 5 tahun ke depan itu obviously kita pengen menjadi finance first car discovery platform yang nomor 1 di Indonesia. Wah, pasti. Pasti. Dikarenakan juga sebenarnya itu sebenarnya goal dari perusahaannya. Tapi kalau dari saya sendiri itu saya selalu mikirnya itu bisnis datang dari customer. Jadi saya pengen ngebuat platform yang akan digunakan sama customer dan memang membantu mereka. Oke. Seperti itu. Nah, lagi deh pertanyaannya. Keluar lagi nih jadinya. Kalau strateginya tuh seperti apa mas? Karena kan maksud aku kayak gak cuma Seva nih yang punya platform yang seperti ini gitu. Nah, strateginya dari Seva itu sebagai isi lainnya pembeda dengan platform yang lain itu apa mas? Kalau itu sih balik lagi ke dalam apa yang Astra miliki ya. Jadi ke ekosistemnya Astra sendiri. Jadi sebenarnya yang tadi saya udah bilang Astra itu memegang dari pembuatan mobil tersebut lalu sampai ke distributornya sampai ke penjualan ke end customer. Nah, dari situ itu adalah suatu ekosistem yang sangat besar. Strategi kita itu satu untuk mengutilisasi dan menggabungkan ekosistem tersebut di mana bisa dibilang nanti untuk pembelian roda empat itu bisa Seva itu akan menjadi satu portal untuk mengakses semua servis-servis mengenai four-wheeler. Mantap. Jadi dalam satu aplikasi banyak keuntungannya, banyak benefitnya juga ya mas ya? Benar. Nah, buat teman-teman yang gak tau Seva mungkin bisa langsung aja download aplikasinya Seva ya di Playstore dan di... Ayah sudah ada? Benar. Nah, jadi kalau misalnya mau tau dan istilahnya mau cari mobil juga bisa langsung download Seva ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banget loh mas Adit buat sharing session di pagi hari ini. Terima kasih mas Adit. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi goals tadi yang mas Adit bilang untuk Seva kedepannya bisa terlaksana ya. Jadi gak cuma 5 tahun tapi kalau bisa tuh cepat, lebih cepat lebih baik gitu kan. Kayak bisa masuk ke ekosistem Astra bahkan di luar ekosistem Astra. Benar. Oke, thank you banget teman-teman untuk hari ini. Jadi jangan apa ya, jangan ragu untuk membeli ataupun apa ya, pembelian mobilnya itu di Seva ya. Yes. Pokoknya jangan lupa download aplikasi Seva. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton di hari ini. Jangan lupa ke depan-depan-depan teman-teman kita bakalan ngobrol terus mengenai bisnis unit-bisnis unit yang ada di Astra Finansial. Oke, untuk itu Enji dan Mas Adit pamit. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you, bye.